rusak karetnya Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channel aku Ari Priyanti di video kali ini aku mau review popok all in one dari little hippo ini kemarin aku habis beli 3 item sekaligus warna kuning hijau dan pink tukunya di officialnya di shopee disini teman-teman bisa beli disini dan harganya sekitar Rp40.000an nanti aku bisa kasih link di description boxnya nah aku tuh beli little hippo karena sebelumnya aku udah beli yang model begini dan ini tuh cukup bagus untuk menyerap pipis anak karena anakku tuh sekarang lagi toilet training dan aku pengen malamnya itu dia tidurnya nyenyak tapi gak pake pampers gitu tetap bisa merasakan merasakan basah gitu jadi aku memutuskan untuk pake Clody ditidur malamnya tapi karena udah 2 tahun itu tuh tingkahnya udah banyak jadi pake popok seperti ini tuh susah banget anaknya tuh lari-larian tuh tuh ini juga eh apa ada banyak kancingnya sebenernya ini kancing banyak itu memudahkan ini ya memudahkan kita biar gak beli-beli terus jadi ini tuh fleksibel mengikuti besaran pinggang anak cuman ngekliknya tuh susah karena seiring dengan anak itu banyak pingkahnya gitu kan buling-buling di kasur akhirnya aku memutuskan untuk beli yang all-in-one jadi sebelumnya tuh all-in-one tuh kalo gak salah ada brand namanya Ningrat tuh ngeluarin all-in-one cuman harganya agak pricey ya sekitar 60 ribuan itu untuk satu pieces terus aku ngeliat little hippo ini ngeluarin all-in-one juga jadi bentuknya udah kayak celana gini terus harganya cuma 40 ribu dan aku karena udah beli yang jenis kayak gini bagus terus ya Wow it's good news gitu ya ya udah aku akhirnya beli tiga sekaligus jadi kalau satu harga 40-an aku beli harganya ini 120 ribu nah oke nih dia udah ada ukuran nih ada ukuran yang pertama reguler yang kedua itu kalau nggak salah jumbo ya ini aku tuh pesen jumbo kalau nggak salah jumbo itu bisa sampai 25 kilo kalau nggak salah ya tapi ternyata begitu datang diukurannya kayak gini ini kan enggak ada keterangan nih apakah ini jumbo apa reguler tapi yang jelas tuh disini tuh ada huruf R gitu entah ini reguler atau ini tuh maksudnya tuh merek gitu brand gitu little hippo aku nggak ngerti gitu akhirnya ya namanya juga celana mau segera dicoba ke anak langsung aku cuci tiga-tiganya dan aku pakein ke anak dan ternyata ke anakku itu kekecilan banget ininya sih cukup ini cukup tapi begitu ininya di selangkangannya itu anakku tuh tiap hari bilang selangkangannya sakit merah-merah gitu karena kena karetnya dan itu kan semaleman kena karetnya gitu jadi dia merah sampai yang bentol gitu aku udah mencoba beberapa kali ini setrika terus dimelarin gini di kaitin ke benda biar melar gini tapi ternyata kayak emang nggak signifikan melarnya anak aku tetap kesakitan di bagian selangkangannya so aku ini komplain dong ke shopee chatnya bahwa ini tuh kekecilan ini tuh nggak sesuai kayak dibilang jumbo sampai 25 kilo gitu padahal anak aku tuh masih 12 kilo waktu itu sekarang 13 kilo yang jumbo aja nggak cukup akhirnya aku sampai ini dong aku sampai rusak karetnya tuh ada ini aku jebulin karetnya potong karetnya di sebelah sini terus di sini juga aku potong oh ini belum dipotong ini juga belum dipotong aku jadi mencoba-coba cara biar ini tidak terbuang gitu gimana caranya biar karet ini melar cuman ini tuh dijahitnya tuh seluruh gitu melingkar jadi nggak bisa aku tarik karetnya nah akhirnya aku jebol kayak gini tuh aku jebol kayak gini terus ini Alhamdulillah beberapa kali pemakaian udah agak nggak merah banget ini satu lingkaran ini dua dua jebolan ini juga dua dua ini ya dua lubang jadi sebenarnya ini tuh kalau normal segini anak aku pas gitu nggak merah-merah tapi karena karetnya ini kenceng banget sampai lubangnya kecil jadi langsung merah-merah tiap pagi dan dia kayak nggak nyaman gitu dibilang sakit-sakit dan pinggangnya pun sebenarnya cukup gitu aku jadi bertanya-tanya itu sebenarnya reguler apa jumbo gitu karena nggak gimana ya 120 ribu tapi yang dateng itu kecilan nggak nggak worth ini aku tidak ada niatan untuk menjatuhkan usaha orang atau berinter tentu mohon maaf ini tuh review jujur karena sebenarnya aku udah puas dengan produk Little Hippo ini semoga menjadi masukan buat mereka biar ukuran untuk jumbo nya itu nggak sekenceng ini karena ini bikin anak kesakitan gitu terus ya agar warna-warnanya dan motif-motifnya lebih beragam lagi sih karena cenderung monoton ya kayak gini tuh gitu gitu sih dan aku udah komplain di CS nya Little Hippo dan aku udah bilang mau akan aku bikin konten YouTube gitu karena aku terus terang aku kecewa gitu oke itu dia reviewnya aku udah kepalam beli tiga dan aku akan coba juga bikin lubang kayak gini di celana yang lain terus disetrika ya intinya ini sampai bisa lah sampai bisa melak gitu biar kamu basir oke itu dia reviewnya semoga bermanfaat semoga juga bisa ditangkepin secara positif untuk pemilik usahanya dan untuk ibu-ibu yang mau beli all-in-one apa nih all-in-one body agar ditanyakan bener-bener berapa lingkar selangkangannya sebelum melar sebelum melar jadi kalau kejauhan sama selangkangan anak itu udah pasti nanti anaknya kesakitan aku nggak bisa tampilin foto apa anak aku yang sakit ya contohnya aku cari Google seperti ini di teman-teman bisa lihat juga semoga tidak ada anak-anak lain yang mengalami itu karena pilihan ibu sudah tepat setelah melihat video ini Oke itu dia reviewnya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe agar enggak ketinggalan video aku yang selanjutnya nantikan terus video Nah itu dia reviewnya sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar enggak ketinggalan videoku yang lain Terima kasih